Kepada Tuhan yang sudah memberikan saya kekuatan, memberikan saya kemampuan untuk menghadapi penjualan ini. Saya tepatnya sudah lima bulan berjuang semenjak saya mengetahui ada kecurangan, ada pengelenggulan suara di Hitamatera Meliau. Jadi pas tanggal 5 Mei saya mengetahui ada keinginan, jadi pas tanggal 5 juga saya mendapatkan kemenangan kembali. Jadi itu intinya, memang ini perjuangan yang sangat-sangat melalakan, sangat-sangat mengurangi tenaga, mengurangi pikiran. Namun demikian harapan saya bahwa keadilan pemilu demokrasi tetap kita tegakkan. Sehingga ini menjadi dorongan saya, menjadi semangat saya tetap maju untuk mengambil kemenangan ini, menurut fungsi suara saya sebagai suara yang memang dikenal kita rakyat dan tidak melakukan curangan-curangan di TPS. Terima kasih telah menonton!